Oke ini kita menyusuri jalanan transmigasi di Rasau, Jaya 2, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Rumah-rumah warga kurang lebih semacam ini. Jadi ini saya masuk jalan gang, kemudian di depan kita ini ada jalan utama atau jalan poros di patok 36 kalau nggak salah. Jalan patok lah ya, istilahnya jalan patok. Karena disini bisa dikatakan bukan, hitungannya bukan TR atau blok. Disini dihitung dengan sebutan patok untuk satu gang gitu atau satu jalan gitu. Pakai sebutannya pakai nama patok disini. Patok 1, patok 2, ini namanya patok 36 kalau nggak salah. Saya rasa saya kuntingan pak. Kuntingan? Orang jadi apa karena hujan apa pak? Hujjan apa? Ini kalau di perkampungan transmigasi karena lokasinya memang masih luas lahan. Satu rumah sebelahnya masih ada banyak lahan yang biasa dipakai untuk tanaman kultura bisa dikatakan semacam itu. Ada jagung manis yang sebelah sana, kemudian ini ada tanaman timun. Terus disini juga sebagai ini, pengepun hasil pertanian warga yang ada di sekitaran sini. Termasuk punya Pak Parno ya Pak ya? Dari sini katanya nanti ke arah mana Pak? Ke arah Sintang ya? Sintang, Pelamboyan. Sintang, Pelamboyan. Pokoknya di pasar-pasar besar Kalimantan Barat ya. Kalau di Pelamboyan itu masih masuk wilayah kota Pontianak. Jadi dari sini ke Pontianak paling sekitar setengah jam ya Pak ya? Tapi kalau sampai ke Pelamboyan, eh ke Sintang berapa jam? Berapa mbak kalau ke Sintang mbak? 6 jam. 6 jam ya? Jadi ini penjualannya sampai ke Sintang juga mbak? Wah, sekado. Iya, iya silahkan. Jauh loh sekado. Tapi memang di sana mungkin untuk hasil pertaniannya kurang. Makanya ngambil dari sini ya. Sampai 30 mbak. Apanya harganya? Parya. Di sana itu mbak, kanu Pak? Teran lu. Lumayan besar sampai 30. Tapi mungkin karena di sana kurang mungkin penghasilan pertanian di sana. Karena nggak ada tanaman parya. Pak, kopinya pak. Iya, iya bu. Kalau ibunya dari mana bu dulu bu? Mungkin leluhurnya, orang tuanya dulunya? Bisa maksudnya itu. Oh? Orang apa? Wono Sobo juga? Enggak. Dia pati. Oh pati. Daerah mana bu? Patinya bu? Udah nggak tahu? Oh jadi lahir di sini. Lahir di Kalimantan. Jadi besar di Kalimantan. Tapi udah pernah ke pati? Ke pati? Belum. Belum pernah ke pati ibu. Belum. Wah. Jadi bosnya ibu-ibu. Bosnya mbak-mbak. Satu ke tempat ini 2 kilo? 4. Oh 4 kilo? Oh. Oh dipotong 4 kilo. Iya lah. Ya enak lah kalau hitungannya langsung motong dengan apa? Oh. Tempatnya. Oke. Berarti 45 ya. 45. Loke-loke. 5 kilo. Lima last lah. Lima last. Lima last. Kotor. Kotor. Solas. Berarti 11. 11. 200. 1. 1. Berarti 2 kental lah ya. Iya. Wah. Satu kali panen udah 2 kental. 45-45. Kan? Bener kan Nek? ini ceritanya kerja bakti Oh ini masuk Transfigasi piro Pak apa jadi raso jaya piro lagi raso jaya dua tahun piro bian 73 Oh berarti jenangan-jenangan ini kelahiran mereka ya generasi kedua dulu asalnya mana pak jarini Pak asalnya dulunya dari mana katanya Jawa Tengah di Oh Purworejo nek masih Oh Magelang Magelangi Bunti Muntilan Oh Muntilan ini putu-putu lah ya ini generasi ketiga ya masih yang cilik-cilik ini jadi ini kerja bakti ceritanya masuk patok berapa Pak patok 36 patok 36 semangat kerja baktinya Oh jadi dari ujung sana ini kerja bakti nantinya sampai depan jalan poros sana lah hitungannya ya Oh artinya lain lagi ini kalau saya lihat ada apa namanya ala peralon juga ini mungkin untuk air konsumsi air apa mandi untuk cuci untuk mandi ini dari sini ngambilnya ya Pak ya Wah luar biasa Oke matun won lanjut ini jalanan patok 36 kurang lebih semacam ini jalannya yang sebelah sana hancur dan di sebelah sini saya perhatikan jalannya udah lumayan bagus aspal ya aspal disini jadi ini kalau kita lurus-terus nanti bisa sampai tembus di perusahaan ini pabrik sawit jadi disini ini dekat dengan perusahaan pabrik sawit atau perusahaan pembuatan apa ya semacam CPO ke apa gitu jadi ada pabriknya di dalam sana di dekat dengan sungai Kapuas Hai nih kalian kalau pengen tahu ini yang sebelah kanan kita yang ada kayak semacam jamur-jamur ini namanya tongkos tongkos atau apa ya Hai ha kayak gini ini dijadikan untuk pupuk sangat bagus untuk pertanian apu ataupun yang lainnya Hai wah kerja bakti pak hehehe pia mbaan Oh mereka ini cepet rampungnya ramai ngoten ini juga panggil lampah Hai kerja bakti pak Oh rame ini cepet terlambung nilai ramai ngoten ini Oh ah 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 oh untuk Polina barang Oh ajeng di Jamel ini kata kata ulama kata sih Pak ada yang diwakil? cili-cili wadr paling apa? wadr uceng yang punti Pak ini Pak? medion ini di Jawa Tengah Singkatah kan medion tapi nikah yang mereka medion itu punti di Ketengawi di Ketengawi Mas itu di Ketamatan apa? di Ketamatan Rambi di Ketengdere Transfigurasi apa yang diwakilkan? yang diwakilkan yang diwakilkan tempat Paman tempat yang diwakilkan nah kan jadi apa Pak ya? rapi dan bersih tidak ini 3 bulan semindah Pak oh lumayan lah kalau bulan langsung modot seorang petani ini petani danten saat ini musim apa saat ini? ini jagung Pak jagung menyambut tahun baru kan menyambut tahun baru kan jagung termasuk larang larang ini tapi kata ini panjir ini banjir berarti boton berhasil iya, itu borong-gorongnya sampe rusak, jalan di dandani oh mau dilaporkan ya, jalan di dandani ini udah tertutup, buka tertutup, ini pasang tertutup bantuan, bantuan klep airnya bantuan? pintu airnya bantuan? rusak lah ini iya, bantuan dandas ini saya bantuan gambarannya ini bantuan itu bantuan gitu bantuan itu bantuan? tapi kata ini kan kata susah, jadi kurang ooo padahal mereka termasuk kangen pertanian apa 상태, penyangga pangan apa apa, kan termasuk KTM mereka nggak? kota terpadu mandiri kan, rasa jayaan itu monggo pak sampai dalam-dalam gitu ya wah luar biasa disini kekempakan warga untuk kerja bakti juga tinggi mereka masing-masing dari keluarga mungkin dari kepala keluarga ikut hadir satu persatu mungkin kalau misalkan bapaknya enggak anaknya yang ikut turun gitu jadi memang ini kalau misalkan dibiarkan sangat mengganggu untuk perjalanan air nah ini namanya TR nah ini ketemu sama sekundernya disini nanti pembuangannya disini jadi jalur tadi itu kalau misalkan dibiarkan akan menyumbat jadi airnya enggak lancar jalannya nah disini ada namanya sekunder baru yang disebelah sana di ujung sana itu namanya primer nah sungai primer itu yang dijadikan sebagai pembuangan terakhir pas kebetulan di sungai kapuas maksudnya air itu mengalir dengan sendirinya sampai ke sungai kapuas sana jadi pertama ada di TR atau di patok itu namanya TR TR itu namanya apa namanya sungai buatan yang gak terlalu besar sekalanya paling kecil kemudian di atasnya sekunder itu yang dibawah tadi itu yang ada jembatan itu namanya sungai sekunder itu sekalanya lebih besar dan yang paling besar itu sungai primer jadi kalau di sungai primer itu udah pembungan terakhir itu nanti larinya ke laut sana jadi proses jalannya air kurang lebih semacam itu ini transmigasi di tahun 1974 ada yang dari Jawa Timur dari Jawa Tengah mereka menyatu menempati transmigasi ini ada yang bertahan mereka yang bertahan Alhamdulillah sekarang sedikit banyak udah bisa menikmati hasil kerja keras mereka kemudian yang gak bertahan ya udah pasti pulang lagi balik lagi ke asal masing-masing mereka tinggal misalnya di Jawa Tengah ya di Jawa Tengah Jawa Timur di Jawa Timur nah ini yang saya sebut tadi ada namanya PT Asia Palem Lestari ini biasa sawit-sawit atau hasil-hasil sawit yang ada di sekitaran Raso larinya ke sini dijadikan CPU oke gitu aja mudah-mudahan ini sedikit sebagai tambahan wawasan kita dan mudah-mudahan menjadi tombok kangen buat teman-teman kita yang ditinggalkan di sana di Jawa sana jadi itu aja mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum Wr. Wb